Kita harus paham, ibadah itu tidak hanya butuh yang baik, tapi ibadah itu butuh yang benar. Dan definisi kebenaran itu simpel. Mawa faqal kitab wa sunnah apapun yang sesuai dengan alkitab dan sunnah. Mari kita belajar dari dua kisah nyata, betapa pentingnya ilmu dalam perjalanan ibadah kita tanpa menafikan perbedaan para ulama ketika mereka membahas istihad yang ada di antara mereka. Ada orang yang sholat di samping Said bin Musayib, seorang ulama besar, mertuanya dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Dia sholat, dia menantunya Abu Hurairah, dia sholat. Lalu ternyata sholatnya yang dia kerjakan itu sholat sunnah fajar. Ternyata dia sholat sunnah fajarnya banyak. Maka Said bin Musayib ketika merasa heran dengan apa yang dilakukan orang di sampingnya, maka pada saat itu Said bin Musayib ngomong, bertanya dengan cara yang baik. Apa yang telah kamu lakukan? Orang itu mengatakan saya sholat sunnah fajar. Berapa rekaat? Banyak. Lalu akhirnya Said bin Musayib memberikan sebuah peringatan halus. Kalau kamu melaksanakan sholat sunnah fajar semacam ini dengan jumlah yang kamu tentukan sendiri, tanpa melihat jumlah yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan adab yang pedih. Orang itu tentunya tidak terima. Lalu berkata, Ayu ad-dibani Allah ala sholat, apakah saya akan diadab Allah gara-gara saya sholat? Saya ini kan sholat. Lalu jawaban dari Said bin Musayib adalah, Allah tidak mungkin mengadabmu gara-gara sholat, tapi Allah akan mengadabmu ketika apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nah ini kan menjadi peringatan untuk kita yang pertama, ibadah itu tidak hanya butuh yang baik, tetapi butuh yang benar, tanpa menafikan perbedaan yang ada di antara para ulama.